Hai pernah melihat hewan yang disebut dengan nama anjing tanah Oke walaupun hewan ini disebut dengan nama anjing akan tetapi wujudnya tidaklah sama dengan wujud anjing pada umumnya sebab anjing yang dimaksud di sini adalah serangga berukuran sedang berwarna coklat terang hingga gelap memiliki kulit pelindung yang tebal yang hidup di dalam tanah dengan sepasang tungkai depan termodifikasi berbentuk cangkul untuk menggali tanah dan berenang orang jawa biasa menyebutnya dengan nama orang-orang di tanah Sunda disebut keng sementara dalam bahasa tuba disebut singke dalam bahasa Inggris dikenal sebagai mole cricket jangkrik tikus mondo serangga yang kadang-kadang ditemukan berlari cepat di sudut pekarangan ini dapat pula terbang hingga sejauh 8 km dalam musim kawin hewan muda memiliki sayap yang pendek hewan ini aktif pada malam hari dan pada musim dingin melakukan hibernasi pada musim kawin hewan ini dapat menghasilkan suara melalui mekanisme mirip jangkrik dengan menggunakan organ stridulasi namun dengan suara yang jauh berbeda suaranya bersifat monoton tanpa jeda dan amat mengganggu pendengaran bila lubang persembunyianya didekati ia akan berhenti bersuara namun begitu gangguan berlalu maka ia akan mulai bersuara lagi anjing tanah memakan segala meskipun pada dasarnya ia adalah karnivora menunya adalah larva-larva serangga lain atau cacing bila kekurangan makanan ia akan memakan akar dan rumput-rumputan akibat tindakan yang terakhir ini anjing tanah kadang digolongkan sebagai hama tanaman pemangsanya bermacam-macam mulai dari burung, ayam, tikus, jikung hingga rubah anjing tanah adalah hewan yang agak jarang terlihat karena lebih suka bersembunyi dalam lubang dan aktif pada malam hari mencari makan habitat yang disukai adalah latang yang ngerik, pekarangan, serta lapangan rumput hewan ini dapat ditemukan di semua tempat kecuali daerah dekat butuh bumi perannya dalam kehidupan manusia tidak terlalu penting hewan ini kadang-kadang digolongkan sebagai hama karena perilakunya merusak perakaran atau juga memakannya di Asia Timur, hewan ini kadang-kadang digoreng dan disantap pemelihara burung juga menjadikan orang-orang sebagai bagian pakan hidup sekresi yang dihasilkan orang-orang di China menjadi bahan pengobatan dan sekarang mulai ditelitik hasilnya secara farmasi anjing tanah di beberapa tempat berstatus terancam punah karena peralihan habitat dan erosi tanah pemasmian akibat dianggap hama juga mengganggu kehidupannya sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan anjing tanah atau yang biasa disebut dengan nama orang-orang di Jawa ya dan disebut pula sebagai singke di dalam bahasa tuba semoga yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat bagi anda saya Ayah Mela Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!